Dalam konvensi rakyat di Sentul International Convention Center pada Jawa Barat, ini pasangan Capres-Capres Omurut 01 Jokowi Dodo Amin menjabarkan pandangannya untuk Indonesia ke depan dengan mengusung tema optimis Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Capres Petahane kembali membahas tentang konsesi lahan kepada masyarakat sebagai upaya memajukan perekonomian rakyat daerah. Jokowi juga membuka pintu jika ada pihak yang mau mengembalikan konsesi lahan kepada pemerintah untuk dikelola rakyat kecil. Kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu sekarang. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Dan dalam konvensi rakyat tersebut juga Jokowi turut mengenalkan tiga kartu baru yang akan dia berikan kepada masyarakat Indonesia bila nantinya ia kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Ketiga kartu tersebut adalah kartu Sembako Murah, kartu Indonesia Pintar Kuliah yang akan membantu biaya pendidikan dari anak usia dini hingga ke perguruan tinggi dan juga kartu prakerja yang nantinya akan memfasilitasi pelatihan kerja bagi para pencari kerja dan korban PHK.